Al-Fatihah Mereka tidak akan menentang atau membantah nas yang sahih dengan sesuatu dengan akal semata atau dengan pendapat si fulan Tetap Allah dan Rasulnya itu yang lebih tahu dan apa itu hukum-hukum Allah dan Rasulnya itu pasti maksum Terjaga dari kesalahan dan terjaga dari kegagalan Kejayaan ada di situ Maka kitabullah dan sunnah Rasulnya dua perkara inilah yang menjadi mi'yar Yang menjadi tolak ukur Apapun pendapat ataupun langkah atau pemikiran yang sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah Maka dia ini yang diterima Seperti kata para ulama bahwasanya pendapat seseorang kalau dia itu dikuatkan oleh Al-Quran dan Sunnah Maka dia boleh menjadi hujah Hujah Al-Quran dan pendapat-pendapat yang sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah Kenapa yang namanya hujah bukan hanya nas tapi juga apa mustambat dari nas tadi Apa yang kita ambil faedah dari nas tadi dia juga hujah Makanya ma'ruh ulama mengatakan Walaupun hadis ini membahas begini tapi di dalamnya ada faedah begini-begini dan jadi hukum Walaupun lafadnya tidak begitu Tapi faedah diambil dari situ maka dia jadi hujah Misalkan apa masalah Kalau ditanya mana dalil bahwasanya disunnahkan juga untuk kita olahraga yaitu berupa lari-lari Kalau di dalam sunnah yaitu apa Rasulullah SAW lomba lari dengan Aisyah Tapi tidak ditonton orang lain Rasulullah nyuruh para sahabat maju ke depan Rasulullah dan Aisyah di belakang Lari-lari di belakang Kalau di dalam Al-Quran Mana dalilnya Dalilnya kata para ulama kata Imam Al-Qurtubi adalah apa Adalah di dalam misalkan dalam surat Yusuf itu Kami mengadakan perlombaan yaitu kami berlomba lari-lari dan sebagainya Adu cepat Dan kami tinggalkan Yusuf indah mata inah di tempat perbegalan kami Dan ayahnya tidak menyalahkan Dan kita tahu bahwasanya apa Persetujuan Nabi adalah sunnah Maka itu adalah dalil Tentang apa bolehnya untuk olahraga lari-lari dan sebagainya Dan itu memang sangat penting Yang dengan lari itulah maka apa Salama Ibnul Akwa menjadi apa Menjadi pasukan terbaik Pasukan jalan kaki yang terbaik Kata Rasulullah SAW Itu dijelaskan oleh Al-Qurtubi Tentang disunahkannya olahraga lari melalui apa Ayat tadi Padahal tidak ada lafat Lafat betul-betul disunahkan begini Tapi apa yang namanya hujah adalah Nasdan apa saja faedah yang terkandung di dalam nas tadi Makanya ucapan Syekh disini betul Bahwasanya segala sesuatu yang sesuai dengan Al-Quran wa sunnah Maka ini layak diterima Ada pun yang menyelisih Al-Quran wa sunnah Maka dia itu harus ditolak Terhadap orang yang mengucapkannya Siapapun dia Makanya Syekh Mubil Rahimahullah SAW Di dalam kitab beliau Apa itu namanya Yang juli tebal itu Lebih dari 500 muka surat itu Ghoratul Asyritah Ketika beliau diberitahu Waktu itu Syekh bin Bas Masih membolehkan pemilihan raya Dan juga Syekh Usaimin masih membolehkan Ketika apa Masih di awal-awal Di awal-awal fatwa Karena ada informasi dari Ikhwanul Muslimin pentingnya Untuk ikut pemilihan raya begini-begini Maka kemudian disampaikan Pada Syekh Mubil bahwasannya Pala ulama besar membolehkan Maka beliau mengatakan Ismau Ketahuilah bahwasannya Ucapan orang yang paling kecil Di antara kalian Itu diterima Kalau dia dikuatkan oleh dalil Sementara ucapan orang yang paling besar Dari kalian Itu dia akan diterima Kalau dia menyelisihi dalil Hatta la bukhawifuni bihawli fulan wa fulan Sampai kalian tidak menakuti-nakuti aku Dengan ucapan fulan dan fulan Syekh Mubil Syekh Mubil Tapi ini salah Karena ini Imam Ahmad sedang mengkritik Bukan sedang mengagumi Saya merasa heran Dengan sekelompok orang Yang mereka tahu sanat Dan tahu bagaimana Sohihnya suatu sanat Tapi mereka Bermadhab kepada Rasio sufian Wallahu subhanahu yakul Padahal Allah subhanahu telah berfirman Hendaknya orang yang menyelisihi syariat Amr terkadang artinya adalah Jamat dari awam Yaitu perintah Terkadang dia lebih umum Sebagaimana dijelaskan oleh Munawi Dan lain-lain Yaitu syariat Makanya bukan Menyelisihi syariat Rasul Yaitu apa Hendaknya mereka takut Untuk Antusi bahum fitnah Mereka itu nanti akan Tertimpa fitnah Makul bihnya Yaitu apa Ishabatahum fitnah Atau yusi bahum Azabun alim Atau mereka Akan tertimpa Siksaan yang pedih Menyelisihi Rasul Rasul itu Adalah dalil Atadrimal fitnah Yaukah kalian Apa itu fitnah Al fitnah Asyirik Fitnah itu adalah Kesirikan Karena boleh jadi Kalau dia menolak Sebagian Membantah sebagian Sabda Rasulullah Asalam Maka akan tercampakkan Di dalam hatinya itu Sedikit dari penyelemengan Sehingga dia binasa Dan ini adalah Kesirikan Kenapa Karena dia Taat kepada Sesuatu yang Menyelisihi dalil Allah Ta'ala telah Berfirman Wain ato' Tumuhum innakum Lamushrikun Kalau kalian Menaati Para setan itu Maka kalian adalah Orang musyrik Sebagaimana Ketaatan pada Rasul itu Bagian dari Tauhidullah Maka Keduhakaan pada Rasul itu adalah Cabang dari Kesirikan Walaupun tidak Langsung dikatakan Orangnya musyrik Tapi yang dimaksudkan Adalah apa Dia lebih mengikor Pada hawa nafsu Dan semacam itu Dan kalam Imam Ahmad Ini benar Walaupun kita Tidak mendapatkan Saratnya Ini benar Bahwasannya Orang yang Menyeleweng Orang yang Menyimpang Memesong Dari syariat Rasul Dia terancam Dengan kebinasaan Aku telah Meninggalkan Kalian Di atas Agama yang Putih Putih Bersih Yang malamnya Itu jelas Seperti siangnya Tidak ada Yang menyimpang Darinya Sepeninggalku Kecuali Dia akan binasa Diriwayatkan Dengan salat Yang sehari Oleh Ibn Majah Dari Al-Irbat Ibn Sariah Dan juga Ma'ruf Dari apa Hadith Salah seorang Dari sahabat Rasulullah Yang Rasulullah Bersabda Apa itu Setiap amalan Itu memiliki Masa puncak Lalu Akan mengalami Fatrah Kefuturan Yaitu apa Kemalasan Atau mulai Melemah Dan sebagainya Setiap hari Kita mengalami itu Barang siapa Masa Puturnya Masa lesunya Itu diarahkan Pada sunnahku Maka dia Selamat Barang siapa Masa Lesunya Itu diarahkan Pada selain sunnahku Maka dia Binasa Maka barang siapa Menyelisih Rasul Memang dia Akan terancam Dengan Kebinasaan Ada pun kalam Imam Ahmad ini Kita Sampai sekarang Belum Belum mendapatkan Saratnya Tapi ini dilukil Oleh Imam Siapa itu Muhammad bin Abdul Al-Najj Di dalam kitab Tauhid Dan Syekhuna Muhammad bin Nizam Sendiri Menyebutkan Belum ditemukan Saratnya Sampai sekarang Dan itu boleh jadi Beliau Yaitu Syekh Muhammad bin Abdul Wahab Mendapatkan Dari sebagian Tauh batat Karena beliau Di masa mudanya Memang melang-melang Buana Pergi ke Irak Dan seterusnya Dan di Irak Adalah sumber Dari Kitab-kitab Imam Ahmad Dan fatwa-fatwa Imam Ahmad Soalat banyak sekali Soalat-soalat Yang belum dibukukan Masih manuskrip Masih Mahdutat Ada disana Di Irak Nah boleh jadi Imam Muhammad bin Abdullah Disitu Dan memang beliau Apa itu Mendapatkan Ijazah-ijazah Dari Matab Hanabilah Dan soalat itu Banyak Yang belum dibukukan Soalat murid-murid Imam Ahmad Untuk Imam Ahmad Maka itu mungkin Seperti itu Di dalam Sumbernya Adalah Ajma'al Muslimun Dan Itu gak masalah Karena Ijma'al Yang terpandang Memang Ijma'al Ulama' Orang-orang Muslimin Yang mereka itu Tidak paham Syariat Tidak terpandang Dalam masalah Kesepakatan Ataukah Ketidaksepakatan Ajma'al Untuk meninggalkannya Disebutkan Disebutkan banyak Banyak sekali Dalam kitab Dalam kitab tadi Ilhamul Mewaki'in Baik Kelanjutannya Besok InsyaAllah Assalamuala'al 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 Alhamdulillah Alhamdulillah Sempurna'al Alhamdulillah 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 Yaitu apa? Disebutkan orang yang bertakwa adalah orang-orang yang sabar di dalam apa? Sabar dalam tiga perkara ini. Yaitu apa? Kesabaran ketika mengalami kemiskinan. Al-baqsa itu adalah dalam masalah harta. Yaitu mengalami rasa sakit. Yaitu ujian di dalam badan. Wahi nal-baqsa yaitu ujian ketika berhadapan dengan musuh. Nah tiga kesabaran inilah yang Allah Ta'ala berfirman. Mereka itulah orang yang bertakwa. Tafsir tentang tiga perkara tadi itu disebutkan oleh Syafil Islam dalam Astufah al-Iraqiyah.